Rumah yang dulu, rumah yang pertama setelah kita nikah kan, ya itu yang kita jual. Rumah kebagusan punya istri saya sama rumah yang insya Allah pada kita tempatin, ya kita lagi ngumpul-ngumpul untuk sana. Ya namanya juga, saya kan keluarga baru ya, mungkin saya banyak salah juga sama istri saya, itu biasa ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi dan insya Allah belajar lagi lah menjadi papa yang lebih baik. Tegurian angkat bicara soal Ricis jual rumah. Rumah tanggar ya Ricis dan Tegurian dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Hal itu mulai tercium ketika mereka sudah jarang tampil bersama. Bahkan foto-foto Rian di Instagram Ricis pun kini hampir tak ada sama sekali. Ricis justru sering bagikan kebersamaannya dengan Moana buah hatinya. Seperti saat mereka liburan tanpa Rian di Bali. Alhamdulillah saat ini gak serumah karena Ricis lagi syuting. Terus setelah syuting kita kan langsung satu rumah lagi. Iya intinya mohon doanya ya, semoga semua keluarga di dunia ini bisa baik-baik. Sakinah, mohon dawa, mohon doa, mohon doa, mohon doa. Mungkin ini kan Moana pulang 4 hari disini karena ada jadwal berenang, jadwal sekolah. Setelah itu insya Allah kalau saya gak ada syutingan, gak ada campaign apa-apa, langsung berangkat dengan termoana. Insya Allah kalau gak ada halangan. Kabar keretakan rumah tangga Ricis dan Rian semakin santer terdengar manakala Ricis tiba-tiba menjual rumah yang ia tempati bersama Rian. Padahal rumah itu dibeli Rian untuk Ricis, usai mereka menikah. Mengenai hal itu, Rian ditemui usai mengikuti balap mobil tak menampik hal tersebut. Dalam kesempatan itu, Rian juga mengungkapkan kalau rumah tangganya yang dijalani bersama Ricis tak selalu berjalan mulus. Terlebih, ia dan Ricis memiliki kesibukan yang berbeda, yang tak jarang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Namun, sebagai suami, ia berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sebenarnya adem-ayem ya adem-ayem, tapi setiap rumah tangga pasti ada permasalahan ya. Jadi harus kita atasin dengan kepala dingin, apalagi saya sebagai suami harus lebih rendah igonya untuk bisa baik-baik aja. Ini saya mohon doanya lah untuk teman-teman semuanya. Ya namanya juga, saya kan keluarga baru ya, mungkin saya banyak salah juga sama istri saya, itu biasa ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi dan insya Allah belajar lagi lah menjadi papah yang lebih baik. Aku maunya apa, aku mau kita terus... Siapa yang tak kenal dengan lagu ini? Meski sudah puluhan tahun lalu, lagu yang menyanyikan oleh Rita Sugiarto ini sukses diterima masyarakat. Bahkan hingga kini masih enak didengar dan kerap di cover ulang oleh penyanyi era milenial. 7 kali yang menjuara hip-hop singer. Sejak saat itu pula, Rita numpang tinggal di kediaman Roma Irama. Dan selama itu pula, Rita mengaku kenyang dengan omelan Bang Roma. Tak hanya omelan saja, bahkan nama Rita Sugiarto juga sempat akan diganti oleh Bang Roma, lantra dinilai kurang populer. Dulu nama saya mau diganti sama Mas Oma, pasti Mas Oma lupa. Nah itulah, ada bintang film, bintang film Hararit belakangnya itu. Kalau gak salah pemain The Ten Commandments. Iya. Perempuannya itu pakai Hararit siapa itu? Rita Hararit kan keren itu, tolnya sorry ya. Saya punya driver namanya Rito. Mestinya yang pas Sugiarto itu dia, Rito. Rito. Terima kasih telah menonton